Presiden Susilo Bambang Indoyono menerima sejumlah pemimpin redaksi media masa di kantor kepresidenan dan SBY menegaskan tidak akan mempengaruhi para pemimpin redaksi yang disebutnya sebagai maha wartawan. Pemimpin redaksi dari 19 media cetak dan elektronik nasional hari Jumat memenuhi undangan Presiden SBY di ruangan oval Istana Negara. SBY yang didampingi oleh Wapres Budiyono menegaskan tidak ada agenda rahasia dalam pertemuan ini melainkan hanya sebagai forum bertukar pikiran dan kepentingan demi kepentingan bangsa. SBY mengaku sempat menerima kritik yang membangun dari media dalam kunjungan kerjanya ke Jerman dan Hungaria sehingga berencana untuk menjadwalkan pertemuan secara berkala. SBY memandang penting bekerjasama dengan media yang diharapkan tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah di level eksekutif. Dalam beberapa hari terakhir, SBY secara maraton mengundang tokoh nasional mulai dari tokoh agama, tokoh politik hingga tokoh militer. SBY itu bukan jok, saya ingin betul memasakkan nasi. Alhamdulillah, kasih kritis kepada saya. Artinya, saya ingin mempengaruhi siapapun. Dan tak apa pun juga tidak bisa dipengaruhi. Jadi, itu mungkin saya terlebih-lebih menggina pemerintah ini. Ya, mana mungkin bisa dipengaruhi karena saya juga punya yakinan untuk melakukan sesuatu.